Terima kasih. Kapal yang dilepas yang dilayani terakhir 2018 adalah KM Lagun Mas, milik perusahaan pelayaran Tempuran Mas. Pelabuhan asal kapal adalah pelabuhan Tanjung Priok, dengan muatan kapal terdiri dari bongkar 92 box dan muat 48 box. Kapal ini selanjutnya menuju pelabuhan berikutnya Bengkulu, dan pelabuhan akhirnya adalah Tanjung Priok. Untuk bongkar di Bengkulu terdiri dari 19 box dengan muatan dari PT Semen Padang. Sementara itu, kapal yang disambut pertama kali di tahun 2019 adalah KM Meratus Lembata, milik perusahaan pelayaran Meratus Lines. Pelabuhan asalnya adalah pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan akhir Tanjung Priok, dengan muatan kapal terdiri dari bongkar 370 box dan muat 289 box. Muatan Transipment Export, Karet tujuan ke Australia dan USA, Gambir tujuan ke India, Kasiavera tujuan ke USA, dan Air Kelapa tujuan ke Cina dan USA. Kegiatan penyambutan ini langsung dipimpin oleh GM Pelindo 2, Armen Amir, beserta sejumlah jajaran Teluk Bayur Bangkit, dengan memberikan kalungan bunga kepada kapten kapal yang bersandar maupun yang akan berangkat. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyambutan dan pelepasan ini, dapat meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di pelabuhan Teluk Bayur. Kegiatan ini pun merupakan salah satu tradisi di setiap pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di tanah air, maupun di manca negara, setiap adanya pergantian tahun. Malam hari ini kami melepas kapal terakhir yang kami layani di tahun 2018 ini. Ini adalah tradisi yang selalu dibuat di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, malah juga ada di pelabuhan-pelabuhan yang ada di dunia. Pada setiap kurun waktu tertentu di akhir tahun itu, manakala ada kapal yang dilayani terakhir, dia akan melepaskan secara resmi. Hari ini di belakang kita ada kapal Lagun Mas. Ini kapal yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran tempatan mas. Kapal ini membawa muatan 48 bog, dan tadi dibongkar itu 92 bog. Pelabuhan berikutnya ini adalah pelabuhan Mungkulu, dan setelah selanjutnya itu nanti dia akan ke pelabuhan Tanjung Priok. Harapan kami dan yang akan selalu kami lakukan adalah bagaimana kami akan tetap dapat meningkatkan layanan kami kepada para pengguna jasa kita, agar pengguna jasa kita semakin nyaman, semakin merasa baik dia selama berada di pelabuhan kita ini, sehingga mereka nanti akan kembali lagi berkunjung ke pelabuhan kita ini, untuk membawa dan mendistribusikan barang-barang yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.